Bagaimana kondisi terkini, jelang demonstrasi kita langsung bergabung dengan Lineke Utsiki di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta. Ya Lineke, bagaimana situasi di sana, tampak sepi kalau dilihat dari sini? Benar sekali Tommy dan juga Pemirsa bahwa situasi saat ini di Patung Kuda, Arjuna Wiwaha di kawasan Jalan Medan Merdeka yang menjadi titik akhir ataupun nantinya akan menjadi pusat konseransi masa. Ini terpantau masih sepi, terpantau masih kondusif tertib, meskipun di sejumlah daerah seperti di Tajung Priuk, kemudian juga di LBH Jakarta ini sudah ada pergerakan, namun yang mengarah ke Istana Merdeka, ini kami belum melihat adanya pergerakan signifikan dari peserta aksi. Terdiri demikian, hingga dengan siang hari ini, pengamanan ini semakin siang semakin diperketat sejumlah akses-akses yang menuju kawasan Istana Presiden di Jakarta, baik itu di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian Jalan Medan Merdeka Utara, Veteran, sebagian Jalan Abdul Muiz, maupun di Jalan Majapahit, ini juga sudah ditutup seluruhnya, dikawal oleh perat gabungan dari TNI maupun kepolisian, dan juga dihalau dengan menggunakan pagar beton maupun kawat berduri dengan tujuan agar jangan sampai ini peserta aksi mengarah ke Istana Kepresidenan. Tidak hanya itu saja, tapi kalau kami lihat situasinya, ini juga sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas, namun nanti rekayasa yang akan dilakukan kepolisian adalah apabila nanti masa sudah berkumpul di patung kuda yang diperkirakan mereka akan tiba di kawasan ini selepas jam 12 siang, ini untuk Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, dan juga di Jalan MH Tamrin, ini akan ditutup seluruhnya, sehingga nanti diharapkan bagi para pengendara ini dapat mengikuti instruksi ataupun arahan dari kepolisian lalu lintas untuk menggunakan jalur-jalur alternatif. Tidak hanya itu saja, tentunya kita sama-sama semua berharap agar demonstrasi pada hari ini yang diklaim sebagai aksi damai dari elemen buruh, sedekat pekerja maupun dari unsur mahasiswa, ini dapat berjalan damai, tidak ada begitu penyusup-penyusup ataupun oknum-oknum yang menunggangi aksi demonstrasi kemudian mencorang tujuan sesungguhnya. Sama-sama kita nantikan bagaimana poin-poin yang akan disampaikan oleh peserta aksi baik itu mengenai Omnibus Law maupun mengenai evaluasi satu tahun dari kinerja Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kembali ke Anda Tommy di studio. Baik, Lina Keutsiki langsung dari Patung Kuda, Jakarta Pusat.